Intro Ditanya jika jodoh nyanyi kita mirzani Jawaban penyanyi tampan ini sukses buat nyai kicep Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebriti yang barbar Bahkan Nikita Mirzani juga terkenal ceplos-ceplos dalam berbicara Meski demikian, Nikita Mirzani dibuat kicep tak bersuara setelah mendengar tawaran penyanyi tampan ini Pasalnya penyanyi tampan ini menyebut jika dirinya tak masalah berjodoh dengan Nikita Mirzani Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani adalah seorang janda yang pernah gagal berumah tangga sebanyak tiga kali Namun hal itu tampaknya tak menjadi masalah bagi pemilik nama lengkap Muhammad Ihsan Tarore ini Dilansir dari leman sosok.id, hal itu sempat diungkap Ihsan Tarore dalam acara Nikita Kepo Yang diunggah di kanal Youtube TransTV Official Dalam tayangan itu, Nikita Mirzani tampak sedang menyambangi kediaman Ihsan Tarore Ia kemudian mengajak Ihsan Tarore berbincang seputar jodoh Lu percaya enggak kalau jodohkan di tangan Tuhan? Siapa tahu jodoh lu gue gimana? Tanya Nikita Mirzani Lu bisa terima dengan baik enggak? Sambungnya Tak disangkai Ihsan Tarore mau menerima wanita yang akrab disapanyai itu Ya kalau gue kalau memang jodoh di tangan Tuhan, kalau memang jodohnya dikasih Allah lu Ya gue terimalah jawab Ihsan Tarore Terima ya sahut Nikita Mirzani Lu bisa terima dengan baik enggak? Sambungnya Tak disangkai Ihsan Tarore mau menerima wanita yang akrab disapanyai itu Ya kalau gue kalau memang jodoh di tangan Tuhan, kalau memang jodohnya dikasih Allah lu Ya gue terimalah jawab Ihsan Tarore Ya gimana caranya gue bisa ngelidik lu? Ya harusnya sebagai laki-laki kata Ihsan Tarore Sontak Nikita Mirzani langsung terbahak mendengar jawaban tersebut Ihsan Tarore pun bailik bertanya apakah Nikita Mirzani siap menjadi istrinya dan diajak ke jalan yang benar Masalahnya lonya siap enggak gue bawa ke jalan yang benar tukas Ihsan Tarore Ya juga ya tutur Nikita Mirzani Sebagai tambahan yang mengutip dari laman tribun newswiki.com Jauh sebelum dirinya menjadi seorang artis, Nikita Mirzani diketahui telah menikah tetapi rumah tangganya kandas Dari pernikahannya dengan suami pertama yang hingga saat ini tak diketahui identitasnya ini, Niki memiliki satu orang anak Niki dan suami pertamanya menikah pada tahun 2006 lalu Pada tahun 2013 lalu Nikita Mirzani kembali menikah untuk kedua kalinya Namun pernikahan Niki dengan dipolatif ini hanya secara siri Pada 16 Juli 2018 lalu Nikita Mirzani mengajukan cerai meski dirinya tengah berbadan dua Terima kasih telah menonton! Tengkosong nyarin bunyinya, ulah Nikita Mirzani bikin sebel netizen Najwa Sihab tetap cool Tampaknya Nikita Mirzani masih belum puas untuk terus menyindir Najwa Sihab Padahal sendirinya tak pernah direspon oleh Najwa, Nikita Mirzani pun tak berhenti membuat situasi semakin panas Dan juga ingin memancing respon dari Najwa Sihab Bahkan baru-baru ini mengalami siaran langsung di Instagramnya Nikita Mirzani menyindir Najwa Dengan menyebut dirinya jauh lebih terkenal dibandingkan Najwa Tanya itu artis kontroversial ini juga menyinggung mengenai salah satu program Najwa Sihab Yang diberhentikan oleh stasiun televisi Hal tersebut diungkap Nikita Mirzani saat dirinya ditanya oleh salah seorang netizen Terkait dengan alasannya tidak pernah lagi tampil di acara TV Emang kenapa kalau gue gak tampil di TV lagi kata Nikita Mirzani? Najwa Sihab aja diberhentiin di acara mata Najwa di Trans 7 Gak apa-apa dia santai aja sambung janda tiga anak itu Usai melontarkan kelima tersebut Nikita pun tertawa terbahak-bahak seakan menyindir Najwa Sihab Kemudian Nikita juga mengungkapkan kalau dirinya tak pernah diberhentikan dalam program manapun Gue gak pernah diberhentiin di programnya ungkap Nikita Mirzani Lalu Nikita Mirzani juga memerintahkan netizen untuk bertanya mengenai perasaan dari Najwa Saat acaranya diberhentikan Coba tanya mbak Najwa gimana rasanya punya program yang didrop sambung Nikmir Jangan tanya gue kalau gue mah udah 13 tahun di dunia bertelevisian Dari Najwa Sihab belum ada gue udah ada di TV Pungkas Nikita Mirzani Netizen pun merasa heran dengan tingkah laku dari Nikita Mirzani Padahal Najwa Sihab sekalipun tak pernah mengganggu dirinya Tak sedikit netizen yang juga menyeroti unggahan dari Nikita Mirzani yang sudah dihapus Unggahan tersebut berisikan kalimat menohok untuk menyerang Najwa Tongkosang nyaring bunyinya dihapus juga ujar salah satu netizen Postingan yang mojokin mbak Nana dihapus Kasian deh gak pernah ditanggepin siapapun karena gak penting By the way selamat buat mbak Nana atas terpilihnya nominasi sebagai mbak Nana Selalu berkarya demi menegakkan kebenaran bukan ketenaran Yang bisanya hanya keluar-keluar seperti anak kecil sindir netter lain Kok dihapus postingan nyinyir mbak Nana at Nikita Mirzani underscore 172 Najwa Sihab meraih penghargaan Najwa Sihab meraih penghargaan dan terpilih menjadi publik figur inspiratif terpopuler di ajang Indonesian Television Awards pada tahun 2022 Dalam acara tersebut mbak Nana menyampaikan rasa syukurnya bisa memperoleh penghargaan tersebut Kemudian ia juga mengungkapkan alasannya kerap mengkritik kebijakan pemerintah Menurut penggagas narasi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang jurnalis Untuk menggaungkan suara publik di tengah virus dusta yang bertebaran Alhamdulillah terima kasih atas penghargaan ini teman-teman di tengah tsunami informasi dan virus dusta Yang meracuni udara saya percaya tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik Ujarnya dilansir dari Instagram at Najwa Sihab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!